Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi selamat datang kembali channel Arifenggara 19 Oke nah di video kali ini kita akan bahas Max rating fans choice UCL ya guys yang bakal hadir yaitu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 ya guys kita akan bahas lengkapnya disini tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu karena disini gua bagian info update tips bermain dan juga trik dapat informasi guys oke nah yang pertama itu ada siapa sih defense UCL ada Sergio Ramos guys yang pertama ya guys dengan rating itu 97 Oke nah terus juga disini kalau untuk statistik yang bagusnya itu dari aggression dia 99 dan dari lompatan dan juga heading jadi kalau bola atas dia dapat banget terus juga kalau untuk masalah defense nya itu dia standar-standar aja guys dari 94 ke bawah justru guys kayak gitu Oke nah disini kalau untuk soal elemen statistik yang dibutuhkan keeper dia itu semuanya 99 termasuk juga dia nambah skillnya dari lompatan dia overrated gitu ya guys itu 96 kayak gitu guys ini mantep banget sih kalau misalkan jadi incaran untuk keeper ya guys ya si manual New York next juga ada lewondoski dengan full ratingnya 99 dan juga disini karena dia defensive fullback dan jadi kalau untuk ball winning dia bagus kayak gitu guys Oke jadi back sayap untuk bertahan kayak gitu next juga ada lewondoski dengan full rating itu 99 nah terus juga disini kalau untuk offensive awareness finishing kontrol bola juga bagus dan terus juga mungkin statistik yang lainnya standar tapi disini yang mungkin cukup overrated sampai ke 94 ada dari lompatan terus juga kekuatan tendangan sama fisikal kontak next juga ada Neymar Junior dengan full ratingnya itu 99 nah kalau misalkan untuk statistik si Neymar kagak perlu ditanya guys oke si Neymar dari dribble aja ada dua bagus like position kontrol bola cool terus juga flash kicking sama keseimbangan dia bagus-bagus guys oke nah mungkin kalau untuk speed Neymar kurang sih ya guys karena dia itu bukan pelari cepat tapi dia tuh kreatif playmaker nih guys next juga ada Kevin de Bruyne dengan full ratingnya itu 98 nah disini kalau untuk take position dia full 99 soal umpan-umpan dia jago kontrol bola juga bagus kurul juga sama 96 stamina juga cukup awet oke next ada siapa lagi sih ada gundogan gundogan dengan full ratingnya itu 96 nah kalau untuk statistik yang overrated itu cuma low pass aja yaitu 97 jadi sisanya itu dari 94 ke bawah nah kalau ini full rating itu 96 adalah hasil dari rata-rata keseluruhan si gundogan ya guys jadi mungkin statistiknya itu stabil lah 80 ke atas atau 85 ke atas gitu guys jadi makanya untuk full ratingnya itu bagus 96 next juga ada kan solo dengan full ratingnya itu 95 nah disini untuk kecepatan dia punya stamina awet juga nah sisanya standar-standar aja next juga ada kimik dengan full ratingnya itu 99 nah sayang yang sekali kalau untuk statistiknya dia mungkin kurang menarik ya guys disini yang bagusnya itu stamina awet sama umpan lambung dia bagus dan kalau untuk sisanya itu 94 ke bawah nah mungkin ini juga yang sama kayak si gundogan full rating itu 99 tapi kalau untuk statistiknya itu stabil dari 94 ke 85 ya guys kayak gitu jadi enggak semua skill atau statistik yang dimilikinya itu enggak ada yang merah kayak gitu guys jadi stabil dan otomatis kalau untuk full ratingnya itu bagus kayak gitu oke beda kan kalau misalkan si nightmare ini nyala semua ya kan walaupun dia 99 tapi disini kalau untuk si kimik itu hasil dari rata-rata statistik si kimik dan juga kalau misalkan si gundogan hasil rata-rata dari statistik si gundogan itu sendiri kayak gitu guys oke nah terus juga disini ada back lagi yaitu metis delik dengan full ratingnya itu 99 nah terus disini untuk lompatan dia bagus tinggi banget ngelompatnya terus juga physical contact karena badannya gede juga ball winning bagus heading juga bagus defensive awareness juga bagus aggression juga bagus ini rekomendasi banget buat kalian yang belum dapat dari national team selection Belanda mungkin yang pada saat event euro belum dapat nah kalian bisa dapat pada fans choice UCL kali ini next juga yang terakhir itu ada kai haports dengan full ratingnya itu 98 lumayan lah tapi disini kalau untuk statistiknya dari speed aja yang bagus terus juga kontrol bola sama dribble aja oke nah mungkin segitu aja di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel ini jangan lupa like juga komen komen di bawah siapa aja sih target kalian nanti Insyaallah gue bikin triknya sama kalian oke makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh